Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan menyelenggarakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat Kota Pekalongan bertempat di Ballroom Hotel Davam Kota Pekalongan selasa siang 27 Februari. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan menyelenggarakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat Kota Pekalongan bertempat di Ballroom Hotel Davam Kota Pekalongan selasa siang 27 Februari. Ketua KPU Kota Pekalongan Fajar Randi Yogananda menyebutkan bahwa estimasi rekapitulasi tingkat kota bisa diselesaikan selama satu hari, di mana membutuhkan 1,5 jam setiap kecamatan untuk mencocokkan hasil dan di aplikasi rekap. Di mana membutuhkan 1,5 jam setiap kecamatan untuk mencocokkan hasil di aplikasi si rekap. Fajar menjelaskan sejauh ini Kota Pekalongan tidak mendapat rekomendasi pemungutan suara ulang dari bawah sului RI. Setelah rekapitulasi tingkat kota, maka selanjutnya KPU akan menyerahkan hasilnya ke KPU Provinsi Jawa Tengah dan berjenjang dari rekapitulasi provinsi hingga nasional di tingkat KPU RI. Yang ini hari selasa tanggal 27 Februari 2024, KPU Kota Pekalongan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024. Setelah rekapitulasi secara nasional, pihaknya masih menunggu apakah ada proses gugatan atau tidak, dari peserta pemilu. Jika tidak ada gugatan, maka KPU Kota Pekalongan bisa menetapkan calon terpilihnya mengacu pada peraturan KPU nomor 6 tahun 2024. Rafid Fajari, Batik TV melaporkan.